Wakil Presiden Makruf Amin menyatakan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off pada 2 November 2022 tidak perlu ditunda. Makruf mengatakan analog switch off harus dilakukan karena Indonesia sudah lama tertinggal dalam menerapkan penyiaran televisi secara digital. Menurutnya, digitalisasi penyiaran sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang yakni Pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 2022 tentang penyiaran. Ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah lama mensosialisasikan rencana analog switch off. Adapun penghentian siaran televisi analog, dipastikan akan tetap dilakukan pada 2 November 2022. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap. Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, menyampaikan ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia yang melakukan analog switch off. Dari jumlah tersebut, terdapat 222 wilayah yang akan migrasi ke TV digital pada 2 November 2022. Wilayah ini termasuk 9 kabupaten di Jabodetabek dan 173 wilayah yang tidak dijangkau layanan TV teresterial. Terima kasih telah menonton!